nonton ngakuni ulama disebarkan di youtube dan lain-lain, jari ini ngomong sementing itu sembahyang khusyuk sofi itu gak penting, sofi itu kebiasaannya orang Arab dosi tallah kapan mau ngarapi kenal sembahyang ini? lu yang ngomong bahwa sholat ini siapa ngajeng? kan jenabi kok dibatahkan bahwa ini adat orang Arab itu gak paham yang menyuruh kita sofi lurus ini si ntar kan jenabi kok juara adatnya orang Arab? maksudmu ini sofi lurus itu adatnya kan jenabi itu gak belum adatnya kan jenabi ya? eh? ini gara-gara berewak di dungur utegi kuali ini tambah gini tambah edan ini betul tambah hari tambah gila saya yakin itu tambah gila tambah kanan-kanuan oh neswani kurang aja di kanjeng nabi gak paham waras hadiri gak paham waras mesti sampai tinggal hari demi hari tambah ngawur tambah edan saya gak habis-habis pikir sofi itu kebiasaan orang Arab loh wah ngarab itu kebiasaan Arab itu maksudnya kebiasaan jahiliya dulu itu masuk akal kayak kebiasaannya jahiliya benikku ini tawaf mudoh kemudian tempuh tangan nabi mudoh ini kebiasaannya orang Arab jahiliya dirubah sama Rasulullah tapi sholat ini dengan cara sofi yang nabi ini bukan gak ada sebelumnya yang mengadakan ya nabi Muhammad belum ada ada jahiliya oh dia ini perlu sembahat rapi menutus di kanjeng nabi diajak gak ada itu ada jahiliya gak ada nabi yang mengajarkan sofi itu lurus begitu juga kalau peran kalau Allah cinta bagi orang-orang yang jahiliya isabirillah itu dengan apa dengan softnya yang lurus dan rapat tersebut karena dunia yang mersus seperti bangunan-bangunan yang rapat ini Quran itu yang dihatikan Quran itu diwara ada diwara kok ini mau cokok orang apa Quran sih nah ini hati-hati loh ini saya lihat tambah hari tambah bahaya hakikatnya semua ini bukan menjauhkan kalau kalian panjang dengan memang arah bukan tapi saya lihat ini kita mau dijauhkan dari nabi Muhammad dan paling gampang untuk musuh menghancurkan umat islam kalau sudah umat islam jauh dari nabi Muhammad ada misi kalau enggak enggak mungkin hadirin mulai dari paras nabi mulai dari sunnah nabi sudah mulai orang-orang seperti itu didoakan dapat hidayah ojok itu enggak kemati ojok oleh hidayah ini tapi enggak oleh hidayah itu enggak kemati ya iwis daripada ngeruho tiktok enggak leluh enggak sih wong-wong ini wong-wong ini terpaksa maka itu orang-orang terdirin yang dimuliakan oleh Allah lakukan sholat secara sempur nah betul rohnya sholat itu khusuk betul tapi bukan berarti kalau cukup khusuk ke sholatnya enggak genah enggak kok salah Imam Qauzari juga mengingatkan dalam kadang-kadang nonton yang usul sibuk tak juwi sibuk tak juwi sampai lali enggak khusuk sembahyang sote singnya digaun panjang pendeknya masya Allah enggak tak juwi tapi sayang sholatnya enggak khusuk nah ini kesalahan yang penting itu khusuk tapi jangan lupa sholat itu sempurnanya adalah dengan kita itu mentah juwi yang bagus soft yang lurus kemudian baju yang bersih dan lain-lainnya ini adalah bagian yang disebut kesempurnaan daripada sholat itu sendiri mungkin Allah menerima amal sholat kita semua dan lain-lainnya dan lain-lainnya dan lain-lainnya